melihat bahwa perkara ini ditangani oleh KPK. Saudara Bupati Situarjo, Ahmad Muhtor Ali, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terkait dengan penetapan tersebut, maka kami menghormati apa yang dilakukan oleh KPK. Pak Hukum, itu penetapannya baru sebatas pemberitaan atau sudah menerima surat dan pemberitahuan resmi dari KPK? Ya, sebenarnya beberapa hari yang lalu kita sudah mendapatkan semacam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tetapi sampai beberapa saat kita belum ada rilis dari KPK dan baru hari tadi kan memang kita semua sudah membaca maupun menyaksikan di media masyarakat. Selanjutnya terkait dengan apa namanya, apa-apa yang mau kita lakukan bahwa perlu rekan-rekan ketahui pada saat OTT KPK tanggal 25 sebagaimana rilis yang disampaikan oleh KPK bahwa barang bukti dalam perkara ini sekitar 69,9 juta lah. Kami pikir itu sungguh terlalu sangat kecil kalau melihat bahwa perkara ini ditangani oleh KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa alasan lain yang dalam waktu dekat kita akan melakukan upaya hukum. Seperti itu. Apa itu Pak bentuknya upaya hukumnya? Ya nanti kita akan bicarakan dengan tim penasehat hukum upaya hukum apa yang semestinya harus kita lakukan terkait dengan dalam menghadapi penetapan bersama. Kalau penetapan biasanya kan pra-peradilan? Ya itu nanti kita bicarakan lah. Kita belum bisa memutuskan apa upaya hukum itu. Yang jelas melihat karakteristik perkara ini kami pikir kami harus melakukan upaya hukum. Seperti itu. Kalau tadi umbebenya kecil itu apa? Melihat ada usur politik? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Tetapi yang jelas dari sisi timing waktu kan kemarin kawan-kawan sudah menyaksikan kan. Perkara ini OTT sebelum pilpres dan sebagainya. Ini juga momennya juga menjelang pilkada dan sebagainya. Saya tidak mau berandai-andai tidak mau mengira-ngira ini terkait dengan politik atau dudak. Tetapi yang jelas dari timingnya itu yang kami ketahui bahwa perkara ini memang muncul sebelum pilpres maupun sebelumnya. Konfirmasi pemeriksaan selanjutnya? Sampai hari ini kami belum konsultasi lagi ya dengan beliaunya. Pak tadi komunikasi di dalam apa sudah bicara? Siapan Pak Bupati untuk ditahan dalam pemeriksaan selanjutnya? Belum, belum. Belum sampai pada taraf pembicaraan itu kita juga belum mau berandai-andai seperti apa. Tetapi yang jelas proses yang dilakukan oleh KPK ini kita akan menghormati. Termasuk juga kita akan menggunakan hak kita untuk melakukan upaya-upaya hukum. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.